Pada pertengahan Maret 2013 digelar Sidang Komisi Narkotika dan Obat-Obatan atau CND ke-56 di kantor pusat UNODC di Wina, Austria. Dalam Sidang CND kali ini, tepatnya tanggal 14 Maret 2013, Tumbling Wildlife Natural Conservation atau TWNC mendapatkan sebuah kesempatan emas mempresentasikan program pasca rehabilitasi berbasis konservasi alam dihadapan perwakilan negara-negara anggota PBB dan juga NGO kelas dunia. Event dibuka langsung oleh Direktur Eksekutif UNODC, Yuri Fedotov, yang pada Desember 2012 sempat berkunjung ke Tumbling di Lampung Barat. Fedotov mengapresiasi program pasca rehabilitasi unik yang dimiliki oleh TWNC yang dinilai mampu menjadi percontohan yang baik bagi negara-negara lain di dunia. Metamfetamina, di particular. Di lain, ada baik-negara praktis, dan salah satu dari mereka adalah terbaik-negara praktis di Tumbling Area. Dan kami telah menemukan perkembangan yang berkembang, yang berkembang secara-negara. Dan saya rasa ini akan membantu lain negara-negara untuk memperbaiki dari ini. experience while you're combining on one side issues related to treatment and post care rehabilitation post treatment treatment care of drug addicted persons combining with efforts to to preserve nature that is unique it's a unique but I think Indonesia may have many followers because it is very successful in presentation was done excellent in an excellent way but also I met when I was in Indonesia with the Minister of Health with other with BNN officials and we discussed also a lot about treatment rehabilitation and I would like to draw your attention finally to one very important aspect of of this health part of the drug threat which is prevention at this session of the CND you know DC has launched international standards of drug prevention that is very important tool was it is cheaper it is simpler and it is less less affecting health when you address the issue of prevention at the early stage especially working with young people at the family level community levels and schools and universities and I hope that this standards would help countries to learn and to of course to update them to prepare to to adapt to the traditional specificities of each and every country but that is very important area and we need more to do that's why I were looking forward to work with Indonesia in this area as well dalam kesempatan yang sama turut hadir mantan Dewan Kehormatan BNN Komjen Paul Purnawirawan Goris Mere yang kini menjabat sebagai Dewan Penasihat Yayasan Arta Graha Peduli TWNC. Goris Mere memaparkan bagaimana program di TWNC menjadi titik penting dalam mengembalikan identitas para mantan pengguna narkoba. melakukan riset mengatakan bahwa dan ternyata memang anak-anak kita yang dalam sudah tiga kali atau empat kali gelombang kita berangkatkan ke sana memang dirasakan bahwa ada sih perubahan yang signifikan. Mereka rasakan suatu perubahan, rasakan suatu kemajuan yang drastis dan kan memang sebenarnya pada dasarnya para drug abusor ini, para edik ini senang kembali kepada situasi situasi-situasi lama sebelumnya. Jadi kalau dia kembali ke lingkungannya dia lihat kembali tempat-tempat dimana dia sering menggunakan dia sangat tertarik untuk menggunakan lagi. Mereka sendiri yang kadangkala minta jadi setelah direhabilitasi mereka juga minta kami jangan pulang dulu. Karena dia yang ingin sembuh benar ada ketakutan. Ketakutan akan ini ya Pak ya? Kalau dia kembali kepada lingkungannya dia akan jatuh lagi, dia akan relapse, dia akan datang lagi teman-temannya dia teringat tempat-tempatnya yang dulu dia sering menggunakan itu dia akan kembali lagi. Program Pascari Happy After Care ini sangat bagus dan sangat membantu karena disini dia tadi lari tidak dulu pulang, dia disitu ada pemulihan, dia disitu ditambah lagi diberikan suatu skill, juga ada pembentukan karakter lagi disitu sebagai manusia baru, manusia yang mau kembali sembuh, itu sangat bagus. Sebagai pelengkap, terdapat testimoni mengenai suksesnya program oleh Fitriya Harapan yang merupakan seorang mantan pengguna narkoba yang kini aktif dalam struktur manajemen di Dewi. Dukungan penuh atas pemberantasan narkoba disampaikan oleh pendiri artagraha peduli Tommy Winata, yang berencana mengembangkan program pasca rehabilitasi berbasis konservasi alam tidak hanya di Tumbling, tetapi juga di Bali dan Pulau Sebaru Kepulauan Seribu. Ya, kami sudah membangun di Pulau Seribu, di Kepulauan Seribu yaitu Pulau Sebaru. Waktu itu mungkin hanya untuk tempat yang lebih terisolir, Tumbling lebih bermasyarakat, jadi sesuai dengan tahapan-tahapan dan tingkat keseriusan daripada penderita. Dan yang di Bali pun juga kami lagi buat survei dengan salah satu juga aktivitas terhadap penyelamatan mangrove. Tommy Winata juga mengundang para anggota UNODC untuk datang dan melihat langsung program yang berjalan di TWAJ. Saya pikir akan sangat menarik untuk pergi ke Tumbling, karena saya ingin melihat interaksi orang-orang dengan nature dan sebenarnya bagaimana terhadap penyelamatan. Untuk saya, ini adalah highlight. Sudah tentu saya suka nature, tapi saya juga sangat menarik melihat interaksi. Saya tidak pernah pergi ke Indonesia, tapi juga melihat tempat seperti ini. Kita tidak ada di tempat seperti ini di Europea, sehingga kami mempunyai beberapa contoh terhadap penyelamatan yang menggunakan penyelamatan yang menggunakan penyelamatan di Italia, seperti San Patroniano. Tapi tidak ada di tempat ini. Jadi kami akan sangat gembira untuk berbagi kepercayaan kita ke tempat lain di Europea. Ketika saya melihat bahwa tuan presentasi dan kerjaan yang luar biasa, yang luar biasa dengan penyelamatan dengan penyelamatan dan kecepatan terhadap penyelamatan. Saya benar-benar ingin menggunakan penyelamatan dengan penyelamatan dengan penyelamatan dengan penyelamatan dengan penyelamatan. Kami juga melakukan itu di San Patroniano. Kami bekerja dengan perempuan, penyelamatan, dan banyak penyelamatan sebagai penyelamatan juga. Jadi tidak berhubungan dengan lingkungan, tetapi berharga sosial dengan penyelamatan dengan penyelamatan. Undangan tersebut diterima oleh Yuri Fedotov yang mendukung penuh upaya pengenalan program Pasca Rehabilitasi TWNC kepada dunia internasional.